Lu mau cepet tidur ga? Nonton video ini Udah jijik kan? Lu langsung tidur Halo Perkenalkan nama saya Sharon Dan Hanna Priscilla Jadi kita kesini Kita ada suatu Bisnes sama Tirdiana Taklian Kita diundang khusus collab kesini Untuk collab sebareng dia Jadi pertama kalinya kita ada di Pekanbaru Tepatnya di Perawang Pertama kali kita nyampe di Perawang Pekanbaru lebih tepatnya adalah Hawanya ga enak ya Panas, lepek Walaupun Jakarta juga panas Tapi Pekanbaru lebih panas lagi Jadi pertama kali kita datang Kita mampir ke satu tempat makan Tempat makan itu ada di tempat Yang terdekat kita menginap Itu dia spesialis di Chinese food Ya Chinese food lah gitu Jadi itu pilihannya Western, Indonesia, dan Chinese food Kita pikir ya Chinese food kita bisa lah Sebenarnya kan makanan sehari-hari Sehari-hari atau di Jakarta kan banyakan juga Chinese food gitu Dan terus pas kita masuk Udah ada kayak Kan itu aus banget ceritanya Karena abis turun gitu Langsung nanya Minum dimana ya? Gelas dimana ya gitu Karena kita ngeliat ga ada gelas sama sekali disitu Terus ternyata orang itu bilang Itu gelasnya Dan ternyata Itu tuh kayak Kobokan Kobokan buat cuci tangan gitu Bener Jadi itu kayak Hah seriusan mbak disini mbak? Iya serius, biasa orang Taiwan minumnya disitu Nah terus kita jadi kayak Oh well gitu Terus kayak Tapi Gara-gara itu minumnya jadi kayak gimana? Ya soalnya Di mindset kita tuh Kita tuh kayak lagi minum air kobokan gitu Bukan air putih gitu Terus kalo dari segi makanannya sendiri Ya Kan peras manan gitu ya Ambil sendiri Kita kira Maksudnya kayak Makanannya sih ya Chinese food Memang cuma Ga tau kenapa lidahnya sih Rada beda ya Sama lidah kita Ga tau kenapa Jadi kayak Makanannya tuh juga gak ketelan juga Jadi kayak Tawar semua sih Kayak cuma buat minyangin doang Bukan untuk Menikmati makanan itu sendiri Kayak bener-bener yang penting Makan gak sakit mah nantinya gitu Dan makanannya juga ya Jadinya ya gak habis gitu Cuman gak ketelan juga gitu sama kita Sampai akhirnya besok kita menemukan Suatu tempat makan yang lebih cocok Kayak gitu Akhirnya Kita selama beberapa hari Kita repeatedly Kita dateng kesitu Kita cobain makanan ini Udah lumayan bosen juga Sampai akhirnya kita ke Pekan baru pun Nah itu baru yang merasakan namanya makanan enak Ya makanan-makanan di Kaskan baru lah Seperti apa Terus Kayak kita makan apa ya Kita makan Oh Ikan bakar Eh ikan goreng Eh Apa sih namanya angkringan ya Angkringan Kita makan nasi padang juga Mungkin memang banyak kali ya di Jakarta Cuman beda sih Ya dari sekiran sama mungkin beda Terus kita makan Eh Pagi kita makan apa ya Oh kita ke CFD waktu itu Iya ke CFD Itu kita makan Nasi bakar Abis itu nasi udut juga ya Nasi udutnya nasi lemak gitu Ya lumayan lah daripada rasa yang di tempat makan yang kita datengin sebelumnya Terus yang paling enak itu menurut gue apa ya Nasi Padang pas malam-malam itu di Pekanbaru Itu gak tau kenapa beda sih rasanya sama di Jakarta Soalnya itu ada namanya rendang bakar Dan rendang bakar tuh gak ada satupun di restoran manapun di Jakarta Jadi itu pertama kalinya cobain namanya rendang bakar Dan itu enak Jadi hari pertama kita ke Pekanbaru kita namanya makan di Raca Raca itu jadi kayak perasumanan Tapi itu tempatnya rame banget sih Jadi kayak makannya gak kosen Semua lauk ada kayaknya disitu Cuma saking rame nya jadi makannya kurang menikmati Cuma sebenernya makannya ya lumayan sih Cuma mungkin karena rame Jadi kayaknya makannya juga terburu-buru juga Terburu-buru Nah abis itu kita jalan ke SKA SKA itu Dan ya tokoh-tokohnya ya lumayan sih Maksudnya lengkap juga Iya lengkap juga Soalnya katanya itu mall terbesar di Pekanbaru Jadi kita cobain kesana Abis itu malamnya kita makan ke Mie Sagu Ya Mie Sagu Itu rasanya kurang lebih kayak bihun kuetiau gitu sih Kayak bihun-bihun medan gitu kali ya teksturnya Dan itu pertama kali sih kita makan Mie Sagu itu Baru tau juga Pedas ternyata Terus besokannya kita ke CFD Ke CFD Tapi galeri sih cuman kayak Ya kita kayak ngeliat-liat aja sih keadaan disana gimana Terus kayak banyak orang bualan juga kan Jadi sambil keliling-keliling aja gitu Terus habis itu kita makan ke yang keringan itu Terus kita jalan ke namanya Ulu Kasok Dan itu jauhnya Ya jauh banget Karena kita kan gak tau sama sekali Pekanbaru itu kayak gimana Cuman temen rekomendasiin kalo Ulu Kasok itu Salah satu wisata yang oke lah untuk di Pekanbaru gitu Jadi kita kayak Oke kita coba kesana Dan ternyata perjalanannya itu Panjang banget Bisa sekitaran 2 jam gitu 2 jam setengah 3 jam Dan itu Tapi maksudnya Pas kesana worth it sih Maksudnya itu pemandangannya Bener-bener kayak Keren gitu Dan maksudnya Belom banyak Kayak wisatawan kesana Jadi kayak Belum terekspos deh kayaknya Jadi Mungkin gak banyak orang tau Jadinya tuh gak rame yang Sampai susah foto atau gimana Jadi kita foto ya kayak Ya kosong aja gitu Maksudnya gak rame orang Ya gak terlalu rame lah gitu Memang rada jauh sih Cuman Oke lah buat dicoba Ya Abis itu kita malamnya ke Gak sih Abis itu Oh langsung makan Di rumah makan padang Lalu kita balik ke Perawang Perawang Tahuni kayak gini Jadi Kan ke Ulu Kasok itu kan Kayak tanjakan naik terus kan Terus itu tuh Jalanannya tuh kayak Bentar kalian bisa lihat fotonya Di sebelah sini ya Foto jalanannya Bertana dan Batuan Kering gitu lah Kayak nanjaknya tuh Lumayan tinggi banget Jadi waktu itu kan Kita kan naik mobil Temen kami naik mobil Terus kayak Kita berdua ada di belakang gitu Sampai akhirnya Kita dari awal Kita kayaknya Ini kayaknya gak bisa naik Tapi disuruh naik Sama tukang parkir ya gitu Sampai Kita ada di suatu titik Yang dimana mobilnya tuh Stuck gak digas Juga gak naik Kalau misalnya Dilepas juga kayaknya Turun semua gitu Kayak mikirnya Mati ini gitu Cuman Tadinya tuh udah reflect Mau buka pintu Kalau memang mundur Loncat aja Lebih baik lecet-lecet Dimanding mati seumur hidup Gitu kan mikirnya Cuman ya Sampai akhirnya kita memutuskan Ya kayaknya kita turun dari mobil aja deh gitu Jadi temen kami yang jadi Yang bawa mobil itu Sendirian Servan di dalam mobil itu Sampai temennya pun juga ikut turun gitu Jadi dia bener-bener sendiri Berjuang untuk Berjuang untuk Ya berjuang untuk mempertahankan hidupnya disitu Kayak hidup dia udah bergantung sama Tuhan aja disitu Iya bener Tapi Tuhan tetap menyelamatkan dia gitu Akhirnya kita bisa Enjoy bareng lah Enjoy bareng Pemanangannya bagus Dan Pulangnya pun juga sama Karena udah parkir mobil di atas Dan harus turun gitu Cuman kita prefer untuk Kita tunggu aja dia di bawah Dibanding Dan kejadian itu terulang lagi Ya bener-bener Ya udah Kayak gitu aja Kita nunggu Dari bawah aja Jadi kayak Rast of Turis ini Kaget sih Pertama kali pas ke Pekanbaru Ternyata jalannya gede-gede banget Dikirakan Kira-kira-kira Jalan cuma satu-satu gitu Ternyata itu udah ada Kayak busway gitu ya Ya udah ada busway Kayak kita kaget Terus benungnya tinggi-tinggi Kira-kira ada busway Kira-kira angkot doang gitu Mesti Bandaranya juga not bad lah Iya Bandaranya juga bagus Iya Cuman ya Pas di Perawangnya ya Gak ada apa-apa juga Iya Tapi pertama kali kayak kota besar lah Kota Maju Iya Terus sempet minggu Kak Mas di Sampai di Perawangnya Beda banget sama yang Jakarta Jakarta kan ada Gojek apa-apa Di sini Iya itu sempet kesulitan sih Awal-awal Karena jarak dari tempat kita kerja Sampai untuk keluar itu kayak Jauh banget Dan gak ada gojek Gak ada grab Itu kita bingung-bingung Kita harus makan apa Dan kan kita udah cerita Tadi kita udah enak banget Soalnya makannya namanya Di kantin Yang kita itu Iya kantin kita Nah akhirnya Kita menemukan Orang-orang baik Di sekitar kita Ternyata Bagi teman kita lah Kita juga gak expect Ketemu Terus dia akhirnya menyelamatkan kita Dia ajak kita makan keluar Makan keluar Wapun awalnya kayak Kita bikin Aduh makan ini terus Sampai 10 hari Iya Udah gak akan bisa sih Makan ini Kayaknya menunya setiap hari sama deh Pagi-pagi kita akan makan indomie terus Terus Sampai ya Ada beberapa orang datang Akhirnya dia ajak kita makan kesini Akhirnya kita bisa survive Dan kita Jadinya Lumayan betah juga Karena kita bisa pegitui juga Karena awal pas kita pergi kesini Kayak kita menginspek Kayak kita bakal kemana nih Weekend gitu Kayak gak tahu apa-apa Kayak aduh nanti makan gimana Satu minggu mau pergi gimana Masih sih di tempat tinggal doang gitu Dari pagi sampai malem Kayaknya gak seru banget gitu Cuma ya Iya Soalnya pas kita sebelum kesini tuh Temen kita bilang Hati-hati sama orang disana tuh galak-galak Iya galak Sebenernya bukan galak Cuma ini cara mengolong mereka Apa karakter kali ya Karakternya beda-beda ya Cukup teras Terus kita kayak Ya Paling kita digorok lah Kayaknya bakal dibunuh Maksudnya cewek berdua lagi ya Maksudnya gak ada cowok juga Soalnya kita bakal ketemu orang-orang Yang itu kayak bumurang buat kita sendiri sebenernya Jadi kita siap mati juga yang disini Tapi ternyata Itu beda jauh sama eksploitasi kita Kita beda-beda kayak enjoy disini Kita seneng sama Apa yang ada lingkungannya di sini juga Gitu Jadi itu bener-bener kita gak Temen-temen juga oke sih Baik-baik sih Kita ngerasa sih Kalo misalnya dari culturenya ya Orang sana Orang jasa sini tuh Orang ini kayak lebih Apa ya Solid gitu ya Solid lebih family Kayak gitu Sementara kalo di Jakarta tuh Orang lebih individualis Jadi gak mentingin satu sama lain lah Ya acung lah ya Ponzi tuh kayak Merangkul semuanya gitu lah Kayak Misalnya kayak satu gak makan Pasti ditanya kenapa gak makan gitu Kalo di Jakarta Lo mau makan gak? Enggak oh yaudah Enggak yaudah gitu Kalo misalnya disini kayak lebih Apa ya Lebih dapet gitu Padahal kayak Backgroundnya mereka beda-beda semua juga Yang status-statusnya udah ini Status-statusnya ini Tapi kayak gak tau kenapa Masih bisa gabung Sedangkan kita yang masih Seumuran statusnya sama Kayak gitu Kadang-kadang masih suka Selek atau apa Suka selek lah suka Masih beda pemikiran Kayak gitu Jadi kadang-kadang kita pun Kayak jalannya juga sendiri-sendiri Jadi kayak Lo mau kemana yaudah Lo mau ke sini terserah gitu In Jakarta memang Keras Keras kali ya Gitu Di sini mungkin Apa karena Jauh dari mana Jadi saling depend on Satu sama lain gitu Saling bergantung Satu sama lain Karena kan Kalo bukan mereka Ya siapa lagi Kalo di Jakarta kan ya Banyak gojek Maksudnya Lu gak ada temen makan Bisa mandiri lah Bisa kemana-mana sendiri Ngapain sendiri Pokoknya Kalo misalnya Kalian kayak Ditempatin Di suatu tempat gitu Kayak jangan Just tempat itu Bakal kayak Apa yang sesuai kalian pikirin Gitu loh Jangan kayak Assume Gue gak akan betah disini Gak akan giri Karena itu tuh bener-bener beda Tergantung sama Gimana caranya Kalian tuh beradaptasi Sama lingkungan kalian Nantinya Gitu Apa yang kalian lihat Itu Seperti itu Orang lain rasakan Gitu loh Karena bener-bener itu Tergantung kalian banget Gimana caranya kalian survive Gimana cara kita adaptasi Baik itu dari lingkungan Baik itu dari teman-teman Gitu Maksudnya Jangan sampe Pemikiran awalnya tuh udah buruk Tentang Kota itu Jadi Langsung mindsetnya tuh Langsung keblok semua Ternyata kalian Padahal kalian semua tuh Belum menjalanin gitu Ternyata kan Jalanin kan Enjoy-enjoy aja Kalo kemana pun pergi Kayak siap untuk membuka diri Jangan mengutup diri Pokoknya be ready lah Gitu Oke jadi Overall Pengalaman kita disini Yang paling berkesan tuh Bener-bener teman-temannya Tidak terlepas dari Peran beberapa orang Yang ada disini juga Gitu Nah mereka ada disini juga Sekarang Kita panggilin aja kali ya Ini dia Juh Heksa Dia nama paling keren Se-Indonesia Se-Indonesia Nah jadi Ini adalah orang yang tadi Gue sempat ngomong Kalo dia tuh yang tadinya Gak suka tersenyum Tapi Jadi tersenyum Gimana senyumnya Kayak gitu Nah terus Dia tuh kerjaannya tuh Apa ya Bekerja keras banget orangnya Bekerja keras banget Pulang tuh bisa kayak Sampai jam 12 malam Bahkan dia rela Spend time waktu itu tempat kerja Sampai hari Minggu pun Mereka Dia kerja gitu Ya misalkan bertanggung jawab Atas apa yang dia lakukan Ya Nah terus yang kedua Kita panggilkan Seno Halo 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 Nah Seno ini juga baik banget orangnya Supel banget Pinter banget Sampai kadang-kadang Diananya tuh kita gak ngerti Kok dia lebih tau ya Gitu loh Kayak gitu Jadi kita kadang-kadang bingung gitu Jawabnya gimana ya Jawabnya gimana ya Gitu Kayak pertanyaannya di atas Yang terakhir Kita panggilkan Irfan Dianata Yeay Eh kamuat loh Silahkan sini loh Masa banget ya tempatnya Nah ini namanya Irfan Dia yang sangat baik Mengajak kita semua disini Baik banget Lemah-lembut banget Ya dia kita mobile Seperawang Pekan Baru tuh Berkat dia juga gitu Kalo kita gak akan Bisa sampai disini Kalo gak ada dia juga Dan gak akan Collapse kalo misalnya Dia gak ajak kita juga Baik banget orangnya Misalnya mau ninggalin aku ya Di mobil Nah dia orang yang kita tinggalin Dan hidupnya bertarung Saat itu juga Pokoknya waktu itu Pertemanan hanya sampai Sebatas itu Gak lebih dari Itu pokoknya Jadi sebenarnya kita ini Satu kantor Terus masih Masih ada beberapa orang lagi Yang gak bisa ikut Karena urusan keluarga Ya ada lain sebagainya Ya 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 Gimana? Seru 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 disini Seru 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 selamat menikmati selamat menikmati